hai hai oke dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama Lawrence elektronik baik kita kali ini mau review ya kita belum pernah review power amplifier sama sekali cuma di tiktok ya untuk power amplifier kita spesial akan review dari YouTube ya ini kita disupport dari dbq atau dbq nah kita punya power dbq yang tipe tertinggi ya ini tipe dbq f9 dan ini kelas td ya dari dbq ya harganya 11 juta sekian hampir 12 juta untuk harganya ya ini untuk power buat subwoofer ya ini bisa dipakai buat power 4x18 in dengan kapasitas voice coil 5 in ini bisa untuk keluaran buatnya ya nanti kita mau pedal speknya di buku kita lihat yang dalam sudah kita buka ya Nah untuk trafo ukurannya segini cukup yang gede ini setara dengan NE14000 ya untuk powernya ini ya kapasitasnya ya untuk trafo segini nah trafonya terkoroid untuk elko ini ada 1234 56 ada 16 biji untuk elko nya 47 micro untuk volnya 250 volt ya untuk volnya ya Nah untuk TR final ini ada 10 set pakai MGL 21193 21193 ya untuk finalnya ya ini ada 10 set pakai MGL jadi untuk karakter suara juga cukup lumayan rendah ya karena pakai MGL dan volnya juga cukup lumayan tinggi oke untuk bagian dalam kurang lebih seperti ini nah ini bahwa kok semua yah nih kelas power badak dari dbq ini andalanya dbq ya paling mahal dbq harganya 12 harganya 11 sekian hampir 12 juta nanti bisa langsung cat di wadibawah ini dikontak bawain dari Lorenza elektronik ya bisa langsung kunjungi di online shop shopee ya tawarin dari Lorenza elektronik juga tersedia sudah di upload untuk dbq f9 pasti di Oke kita bahas untuk speknya ya nah ini ini untuk speknya ini ada buku panduannya juga ya dari dbq ya Oke untuk bagian belakang ya kita belum review nah untuk bagian belakang ini kita sambungkan dengan spikon nah dengan kabel 2,5 mili dua kali 2,0 mili dari SPL kita menghubungkan sama subwoofer kita jadi radiator dua buah dari 4 speaker ya terus untuk atasnya kita pakai box para top nah kita pakai SPL power SPL ini ya untuk isinya dari boxnya sendiri ini pakai SPL tbx 1000 ya 1600 buat untuk buatnya jadi masih cukup lumayan mumpuni untuk dipakai buat di handle sama dbq f9 nah bagian belakang ini tersedia saklar bypass filter ya nah ini ada hyper filter untuk 100 Hertz dan bypass juga ada terus ini ada saklar untuk ke mode subwoofer khusus subwoofer ya terus ini ada saklar buat bypass stereo ke parallel dan ke bridge juga ada nah ini pasti ada juga ya untuk semua power ya untuk channel ini juga ada terus ini ada ground select nah ini bisa dibilang untuk ground selectnya nah kurang lebih seperti itu ini untuk maksimal harusnya 50 sampai dengan 60 60hz ya ini ya oke kalau lebih seperti itu nah ini powernya sangat dingin ya sistemnya ya udah kita geber dari tadi belum anget sama sekali jadi kalau dipakai buat durduran atau buat balap nah buat balap ini cocok banget Oke kita bahas untuk speknya ya Nah untuk spek dari dbq sendiri f9 ya ini ada gambarnya dbq f9 88 ohm nya ini keluar 2600 2600 watt terus untuk 4 ohm nya ini dalam mode stereo ya 3900 jadi kalau dipakai buat handle radiator kali ini masih cukup lumayan oke ya karena yang per speknya per speknya ini 1600 kali dua nah masih cukup untuk di handle dengan mode 4 ohm nya dari f9 nah untuk mode beritnya ini keluarnya 5200 watt 88 ohm 4 ohm nya 7800 watt sinyal noise nya ini keluar 110 db nah ini kurang lebih seperti ini untuk seperti ini untuk sistem-sistemnya untuk buatnya eh untuk beratnya ya ini berat bersihnya NW nya 41 kilo ya jadi ya cukup lumayan besar ya ini daripada asli V18000 TD untuk kebelakangnya lebih panjang ini ya karena juga untuk bagian elko juga cukup lumayan banyak jadi untuk cover body-nya juga cukup lumayan panjang nah orang lebih seperti itu nah untuk kelincian-lincian dibawahnya ini input sensitivity dan input impedensi karena seperti ini nilainya nah oke kita lanjut buat sesi cekson ya oke untuk kali ini kita handle pakai DLMS cek dbq juga kita di support untuk DLMS nya AQ 4.8 nah ini 4 input 8 output nah ini seri satu-satunya dari dbq juga ya harganya 5 juta untuk DLMS nya ini ya ini DLMS cukup balap enak ini frame nya juga cukup lumayan dan balap ya kalau dipakai buat kelas lapangan seperti ini ya Nah untuk para topnya ini kita handle pakai SPL TX3200 ini kelas H rasa dari SPL nah ini 800 watt ya untuk keluarannya 8 ohm nya ya kita handle untuk 12 in dengan Twitter nah ini pakai ZG Pro untuk 12 ini dan pakai Twitter akustik yang 200 watt ya ini D3 berarti akustiknya nah oke kita lanjut ke sesi cekson ya Cekson Clarity-clarityan dulu Cekson 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton